Seluruh murid sekolah Fir akan pergi ke pegunungan Himalaya. Kau harus pergi ke sana dan hancurkan mereka. Kau harus hancurkan Fir! Mora! Mora! Dimana Mora? Kemana Mora? Bos! Bos! Yeti! Mora! Lihatlah hasil penemuanku ini! Cepatlah! Apa yang terjadi pada Yetiku? Bos! Bos! Kau harusnya bangga padaku, Bos! Aku membakar Yeti ini dengan pistol laser ini, Bos! Ini butuh keberanian jika tidak dia akan menghancurkanmu! Tim Bakto! Ini adalah robotku! Aku yang menemukannya untuk mengalahkan Fir! Kau membakarnya! Apakah Kat disini dingin sekali ya? Ibu Sen Gupta, ini adalah pegunungan Himalaya yang dikenal sebagai rumah es. Tentu saja disini dingin. Fir, kita sudah sampai disini dengan selamat. Cepat kau beritahukan kakek. Oh iya, aku lupa Imli. Kakek, kami sudah sampai dengan selamat. Apa kabarmu, kek? Aku baik. Aku baru saja membersihkan air dari rumah kita. Disini baru terjadi banjir. Di sana terjadi banjir. Apa hujan di sana? Benar nak, disini hujan. Hujan air mata. Karena kau melarang Jindu dan Culbul untuk ikut. Mereka terus memenuhi rumah ini dengan air mata. Fir, tolong Fir, biarkan aku ke sana. Tidak, walaupun kau menangis ataupun menyanyi, aku tidak akan memberikanmu izin untuk datang ke sini. Untuk kali ini, tetaplah di sana ya. Ini beritamu. Fir, jaga dirimu baik-baik. Baiklah kakek. Pak, ada bayangan yang besar sekali, Pak. Ayo semuanya, kembali ke dalam tindak kalian. Ayo cepatlah. Aku yakin, kau pasti akan mendekati pohon itu. Itulah alasannya aku mengikutimu. Coba lihat, ada seseorang di balik pohon itu. Hai, aku Fir, dan dia Imri. Jangan takut, kami adalah temanmu. Apa kau ingin menjadi temanku? Makanlah ini. Ini adalah coklat. Rasanya enak sekali. Aku juga mau makan. Ayo kita tos. Ayo kita lakukan gerakan Yeti. Gerakan Yeti? Yeti Kajepi? Mulai hari ini kita berteman. Yeay. Ambillah coklat ini lagi. Coklat ini enak. Benar. Terima kasih ya. Ini disebut coklat. Eh, Fir, apa yang kau lakukan di sini? Pak, aku datang ke sini untuk memeriksa bayangan itu. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Hanya bayangan pohon saja, Pak. Baiklah, kembali dan tidurlah. Besok pagi kita harus pergi ke titik tertinggi menggunakan kerata gantung. Ya ampun. Ada Yeti di sana. Dia yang aku lihat semalam. Aku sudah bilangkan aku melihat bayangan besar. Baju robot anak gunakan. Baju robot digunakan. Robot anak datang. Robot anak datang untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa kau datang ke sini? Pergilah sana. Orang-orang ini akan ketakutan padamu. Hei. Hei, aku ini, Fir, temanmu. Kita bertemu semalam, kan? Kau ingat? Aku berubah menjadi robot anak. Agar aku bisa mendekatimu pada tali ini. Aku, Fir. Cobalah untuk mengenali aku. Fir berpikir dia adalah Yeti sungguhan. Baguslah. Fir tidak akan menyerangnya. Dan robot Yetiku akan mengalahkan Fir robot anak itu. Maafkan aku, teman. Terima kasih robot anak. Terima kasih robot anak. Maafkan aku, teman. Aku salah telah membuatmu jatuh. Aku tidak berniat mendorongmu. Aku hanya ingin kau kembali saja. Maafkan ya. Kita ini berteman. Makanlah coklat ini. Oh, tidak. Dia membawa robot anak bersamanya. Pak kakak, tolong lakukan sesuatu. Oh, tidak. Yeti kak, jepi. Yeti kak, jepi. Yeti kak, jepi. Yeti, kau Yeti temanku kan? Ayo, sekarang kita tos. Fir, apa kabarmu nak? Hari ini kau tidak akan bisa selamat. Robot Yeti ku akan mengalahkanmu. Oh, jadi ini masalahnya. Aku bertarung dengan robot. Teman, kau lebih baik minggir saja. Aku akan hancurkan dia. Lihatlah, robot anak masih bertarung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih robot anak. Imli, Vir ada di mana? Aku juga tidak tahu. Dia pasti sembunyi di suatu tempat. Kemana Yati itu menghilang? Kau tidak lihat. Kau pasti sembunyi karena ketakutan, kan? Dasar pengecut. Kenapa mereka berdua tos? Kadang aku meragukan kalau Fir ini adalah robot anak. Terima kasih.